Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Melaris Kamakulintad. Saya mahasiswi dari jurusan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai multimedia interaktif dalam pembelajaran. Multimedia interaktif dalam pembelajaran menurut para ahli. Seperti menurut Surujono, multimedia pembelajaran interaktif katanya adalah program pembelajaran kombinasi teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain. Yang terpadu dengan bantuan komputer digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengguna dapat berinteraksi langsung dengan program secara aktif. Kiranya itu menurut Surujono. Sedangkan menurut Daryanto, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol untuk digunakan oleh pengguna. Sehingga tergantung pada pengguna untuk memutuskan atau memilih proses berjalannya multimedia itu. Sedangkan pembelajaran sebagai proses dalam menciptakan lingkungan yang dimungkinkan di dalamnya terjadinya proses belajar. Itu adalah menurut Daryanto. Sebelumnya kita sudah mengetahui, multimedia interaktif dalam pembelajaran menurut pandangan para ahli. Nah, multimedia sendiri terbagi atas dua kategori, yaitu multimedia interaktif dan multimedia linear. Multimedia interaktif yaitu multimedia yang dilengkapi oleh alat pengontrol, di mana pengguna dapat mengoperasikannya. Sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikendaki untuk proses selanjutnya. Contoh dari multimedia interaktif seperti aplikasi game dan interaktif pembelajaran. Sedangkan multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya. Nah, dikarenakan multimedia linear tersebut multimedia yang berjalan sekuensial atau berjalan berurutan. Contoh dari multimedia linear itu seperti film dan TV. Kiranya itu dua kategori dari multimedia. Setelah kita memahami dua kategori dari multimedia interaktif dan multimedia linear, maka kita akan masuk ke elemen-elemen dari multimedia itu sendiri. Nah, elemen-elemen dari multimedia itu terbagi atas lima, yaitu elemen teks, elemen gambar, elemen animasi, elemen suara, dan elemen video. Nah, teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan sangat jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan dalam teks misalnya, tombol menu, dan judul menu, dan menu-menu lainnya. Elemen suara Suara merupakan komponen yang paling mengguna oleh panca indera manusia, karena suara dapat memberikan kesenangan seperti mendengarkan musik atau memberikan suasana mengubah mood seseorang. Elemen gambar Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi yang sangat menarik. Nah, gambar yang dihasilkan oleh komputer, yaitu terbagi atas dua, bitmaps dan vector drone. Bitmaps yaitu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Sedangkan, vector drone merupakan gambar yang dihasilkan dari koordinator kartu scene yang biasanya menghasilkan bentuk, garis, lingkaran, dan kotak, dan sebagainya. Elemen animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat gambar atau tulisan terlihat seperti hidup, yang menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Dan yang terakhir adalah elemen video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak secara cepat dan berurutan. Itulah beberapa elemen-elemen dari multimedia. Yang harus kita ketahui juga, multimedia interaktif dalam pembelajaran mempunyai karakteristik loh. Nah, yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang menpergan, misalnya menggabungkan visual dan audio. Dan yang kedua, bersifat interaktif, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang ketiga, adalah bersifat mandiri, memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Itu adalah karakteristik dari multimedia interaktif dalam pembelajaran. Manfaat multimedia interaktif dalam pembelajaran. Yaitu, proses pembelajaran yang lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu yang mengejar dapat dikurangi, dan kualitas belajar dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan, di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Nah, itu adalah manfaat dari multimedia interaktif dalam pembelajaran. Apa sih alasan kenapa pembelajaran menggunakan multimedia interaktif? Pastikan ada alasannya, yaitu poin pertama yaitu pesan yang disampaikan dalam materi terasa nyata, karena memang tersaji dengan kasat mata. Dan yang kedua, merangsang berbagai indera sehingga terjadi antar interaksi indera. Dan yang ketiga, yaitu visualisasi dalam bentuk teks, audio, gambar, video, maupun animasi, akan lebih dapat diingat oleh peserta didik. Nah, yang keempat, yaitu proses pembelajarannya yang lebih mobile, jika lebih praktis dan terkendali. Dan yang kelima, yaitu poin alasan terakhir, yaitu menghemat waktu, biaya, dan energi. Itulah poin alasan kenapa pembelajaran harus menggunakan multimedia interaktif. Terima kasih. Terima kasih.